Kalau kita sudah menggunakan bahan-bahan yang lama lingkungan Komponen-komponen mikroorganisme yang kita masukkan ke dalam tanah Ini bersinergi Menghasilkan jat untuk pertumbuhannya Pupuknya sendiri, unsur hara dan unsur mikronya terserap dalam jumlah yang maksimal Seingatnya adalah satu tanki, itu kan ukurannya 15 liter Nah, terus kemudian ini, ini adalah tikur di rumahnya Kita taruh, kita kasihkan ke tanki Satu tanki berapa itu? Satu tanki ini 150 sampai 200 ml Kalau ini kan ukurannya kan antara 240 kan? Lebih sedikit, tidak apa-apa lah Itu, biar tambah Acara gerda padat karya anggaran APBN di Desa Majasto Semoga bermanfaat untuk petani yang ada di Majasto ini Dan bisa dilanjutkan, kita memang arahnya IP 400 ini Dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan Untuk saat ini yang disemprotkan adalah APH Trikoderma untuk pengendalian penyakit mata lahir dan keresek Sehingga nanti diharapkan tanaman lebih sehat Hasil panelnya lebih bening, sehat Dan kualitasnya lebih bagus Terima kasih Saya sekarang ada di Majasto Mengering Nah, ujung-ujungnya mengering Tapi kalau lihat kenampakan disini Bapak dan Ibu Belum terlalu banyak Ini kira-kira Sudah ada 60an HST ya Sudah ada 60an HST Nah, kita kendalikan dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan Disini kita menggunakan Trikoderma Ya, untuk mengendalikan penyakit keresek ini Nah, Trikoderma ini bisa dibuat sendiri oleh petani Dengan cara yang mudah Nah, jadi bahan-bahan yang ramah lingkungan Seperti pesticida biologi Pesticida nabati Kemudian disini Nantinya akan dilakukan indeks pertanaman 400 Nah, kita ingin pendekatan-pendekatan yang ramah lingkungan Jadi pendekatan ramah lingkungan Mulai dari pesticida biologi Pesticida nabati Kemudian kita beri suasana di tanah itu menjadi subur Dengan pembenah tanah, asam humat Kemudian pupuknya kita menggunakan pupuk hayati Jadi, Bapak dan Ibu Jadi, ini kita upayakan untuk menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan Sehingga tanah atau sawah kita ini dapat berproduksi dalam kondisi yang sehat maksimum Kita tidak menginginkan IP400 hanya setahun, dua tahun Tapi bisa berkelanjutan Anak ini bisa diwariskan kepada anak cucu kita dalam kondisi yang sehat Bapak dan Ibu ya Terkait dengan produktivitas Jadi, kalau kita sudah menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan Komponen-komponen mikroorganisme yang kita masukkan ke dalam tanah Ini bersinergi Menghasilkan jat untuk pertumbuhannya Pupuknya sendiri Unsur hara dan unsur mikronya terserap dalam jumlah yang maksimal Nah, sehingga kita tidak perlu khawatir Mengenai produktivitasnya Yang penting kita konsisten, komitmen Kalau sudah sekali kita ingin ini organik Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan seterusnya Karena prinsipnya Apa yang sudah kita tebarkan Mikroorganisme yang kita sudah tebarkan ke sawah Ini kalau kita beri lagi pupuk kimia atau pesisial kimia Dia mati lagi Jadi harus konsisten dan terus-menerus Mendukung upaya-upaya pemerintah Khususnya untuk menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan Sehingga pertanian berkelanjutan dapat kita ciptakan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih